Game ke-6 guys, let's go! Innocent play pertama win back-to-back regular season MVP Oh, belum tau Info baru nih Reddicku sih masih SRG sih guys Masih kuat sih SRG, jujur Tapi ini Chou dibuka sih kayaknya Chou buka gak sih? Chou atau Suyo ini yang buka? Pilihannya antara Kayaknya lebih milih band Chou harusnya ya Masalahnya kalaupun ada Chou Takutnya di first pick Valentina lagi gak nih? Tadi kan famos gitu Ada Chou tapi first picknya Valentina dia In gak sih? Udah belajar sih gak harusnya? Nah Suyo yang ditutup Chou gak sih? Pick Chou gak nih dia? Apa pick Valen nih? Chou tak gatot lah Chou dia Oh Chou Udah Chou luar lagi nih guys Gatot pasti diambil Valentina gatot Halo fairies Udah gak mungkin Kamila jisah lagi nih Pagi gak sih langsung? Harus mungkin Magic is my life Jadi inget herit M1 guys ya Kagak di respect guys Habis ini nampakin John Habis ini kita React-react Tentang clipper Clipper kita upin dikit Macam grand final MPL ID ke nih Berset 7 game ya maksudnya ya Meta-meta MPL itu Indo sama Filipin itu juara baru guys Apakah memang juara baru buat famos Buat MPL Malaysia guys 1-1 dia Wah enak sih 1-1 Chou nya juga susah buat kick 1-1 Weakness nya juga cepet open ke Chou sama Hylos Cuman harit lawan 1-1 di lane Masih menang harit kan John Level 2 kan John Masih menang harit Power harit itu level 2 Udah enak banget sih Buat lawan Marshman-marshman gitu Tapi gak kemenang jauh Kalau tak nak tengok Kongbo Chou Hylos Aurora Buang Aurora Ya sure Juga apa Crop control yang Boleh memberikan kesempatan kepada Masih menang Wah Gue rasa tadi memang hausnya wajib pick famos Wajib balance tadi Wajib balance tadi Tepik Satunya udah dinaik 1-1 Dan percaya nya pasti ditahankan Alton nya Kedua itu lawan Valentina Sama Gatau juga enak Formos comeback is free MCS kemalai gak kok Amin Kalau bisa kemalai Masalah priority ini Pamos Nah ini Alpha mau ditutup gak nih Sama Pamos Masalahnya mereka dapet Chou sih Alpha kalau ketemu Chou agak PR Cuman kalau gak ditutup Hylos nya kalau pas-pasan lagi ketabrak Alpha Bonyok sih Hylos Ya Bejon Suara benya Bejon guys Mampirin channel Bejon ya Jangan lupa like sama subscribe di channel Bejon juga guys Seseorang coach Antagonist Si Kou Aneh banget panggil Kou guys Udah panggil Leos aja Jangan Kan dulu juga waktu gue masih di Moonton Juga lu panggilnya Leos Tapi karena gue sekarang udah tau Budaya Indo Budaya Indo ya Ya udah tau budaya Indo Terus lihat Di respect gitu guys Sicilian di Warlord guys Gara-gara game tadi Itu beda sih Kalaupun ada Sicilian Mereka gak bisa pake Carmilla Kan gak kayak game tadi Mungkin ini cuma muka Amerika Serius tentang pelawanan ini Eh kalau mau tetep Alpha lah sih Alpha lah tetep di band Harusnya sih kalau memang mereka mau persempit lagi pilihan jungler Alpha sih Emang lu ngga band Alpha main Assassin lah Gue gak tau CB bisa main Assassin kan Bisa link gak dia Link high ya Jadi Malu band T-Q Harusnya Alpha dia ambil Walaupun ingetnya ini ada Chou ya Chou-nya Soi Gak apa-apa sih Walaupun ada Chou Jangan sulit sih wawannya Wawannya sama Kalau walaupun kayak Alpha di kick Langsung di counter sama Gatot sih Ini yang beda nih Ini Alpha aja enak sih John Kalau memang mau John Gatotnya XP Enak-enak Walaupun Alpha susah guys Lawan Chou tapi Wah ini Gatot itu lumayan counter sih Iya Terus Gatot sama Alpha juga masih bisa works kombonya soalnya Masih bisa instant kill orang Iya Sumpah Fami bisa dipikir Oh Nolan Mereka prefer Nolan ya Nolan ya Ini pick Assassin gak sih ini bang Kalau lu gak Assassin Kecuali dia Snowball ya di awal Kalau di Alpha sama Hagi Mungkin apa yang jauh bisa lauhan Sebenernya Hayabusa enak sih John disini John Gak ada single target lock sih ini Lawannya Tapi masih bisa last fix ini Franco nih Masih Wajib Assassin sih Mereka disini guys Kalau Assassin udah hampir kalah sih Fix auto kalah Wajib sih guys Kayaknya pusing mereka Jadi risiko untuk dimatih itu sebenernya lebih rendah Tapi kalau dia ambil Assassin Aurora kah? Oh mereka mau main lo Wah keluar Martis CB guys Apa nih guys Kalau ini mereka harus menang dari awal dah Kalau gak menang dari awal Gak dapat tertutup pertama sama kedua Otogi guys Ini Martis CB Mau main ini guys Berarti Skypiercer harusnya ya Martis Skypiercer Langsung gua pegang Famos Buset Kalem bang Baru drop bang Ruby ya mungkin Ruby Ruby boleh sih Ruby sana Kak aja sih John Martis juga kena kaja mati sih John Bisa combo sama One-one lagi Tapi Ada main kata gak dia? Oh Gatotnya roamer Tapi masih masuk sih Draftnya Cici disini Cuman Kalau seandainya Luoyunya Udah ketemu Power Spike Cici gak bisa kapa-kapain Ketempel terus Gue kurang suka Cici sih Draft Famos ya Gue Famos sih John Draft lo apa John? Oh Lagi mikir gue Gue suka Cici picknya sih Gue gak suka Cici Gue harus suka Martis sih Iya Cuman Martisnya power John Dicibi John Cuman Wawan-Wan ini pia banget sih Wawan-Wan nya Coba ya Jawaban Wawan apa gak ada disini Cici Wah Eh gue tetep kanan dah Ini yang main Looy itu Warlord kan Warlord Yang gue tau Warlord itu bukan Pemain macro sih Jadi Looy dia gak bisa Manfaatin Looy banget sih Ini dapet banyak power hero ya Famosnya ya guys ya Teruskanlah perjuangan Demi cita dan impian Teruslah berlawan Habis-habisan Pusingan Ini mana mungkin Last game guys Ayo langsung White gak sih guys Todak juara 3 guys Ferry Tidak ada guys Tidak ada guys Ini ama ranked Jagoan ranked Ini ama Colios guys Amblemnya I want ambil JD ini Inspire guys Yang belum ambil Ini Bamos tau ya Langsung ya Kunci nanti bangun ya Langsung Amat bukan Malaya meta itu fighter 2 jungler sih Cuman Bukan 2 orang Meta fighter jungler Cuman disini Fighternya sulit banget Oh leek CB gimana ya Lois biasa CB itu bikin damage ya Oh Ya Tapi Awal-awal damage dia Sekarang kita bincangkan Mengenai Kita lihat guys Gimana CB sombongnya guys Yang mana Kita udah tau Bahwa Martis CB ini Kuat di bagian early game Dan dia cuba untuk maksimalkannya Dengan adanya Lois Sebab kita tau Kalau Lois ini Dia ada Kelebihan dalam Mengawal Map Control Yang mana kita tau Kalau kita winning Early mesti dah Kita map control guys Kalau menurut logika guys ya First turtle itu Yang pake fighter Lebih unggul dibandingkan Assassin Nah kita lihat nih Macam apa ya Lava cakap Darabada keluar Dia ke Buini Dan bermain baletina Wish Jadi sebab itu Penggunaan baletina ini Perlu untuk Pasukan Bamos Elite Berikan perhatian Sebab Kalau adanya Diversion Boleh digunakan oleh Bamos Begitu juga dengan Selangor Red Giant Jadi kejutan bukan Saja Bamos yang boleh buat Seperas Yang berde Selangor Red Giant Terima kasih Duh Helosnya dikirim ke sana Helosnya setengah darah lagi Dipegang sama Gatot Ini harusnya clue buat SRG Buat nge-tartal Terima kasih Ini walet Move Tafet sih Cibia Wuh Sekis Dicolong guys Colong aja Oh ini ini berada di tempat yang berlaku Oh ini berada di tempat yang berlaku Berada di tempat yang berlaku Tapi ada 1000 Buat famos ya Mati tuh Alhamdulillah Lius ini Wanwan ga dipunyi sama sekali nih Asli Wanwannya ga diincar dari tadi Ini sebenernya Wanwan gua lupa sih ini sama Wan Fomence nya gimana ya Satu-satu pasukan Bukan apa Kita nak tahu Yang keselamatan Di bahagian bawah Atau atas dijamin Disebab kadang-kadang ada advantage Daripada experience Tengok jelas Kita nampak daripada warna kuning tuh Ini team Wanwan macam homeboy Mereka sebenernya beli sih Yang ngotong mereka beli Yang ngotong mereka beli Ngotong ga loan Sekarang ni Zon mula untuk bergerak Dengan cukup agresif Mungkin dengan adanya Yums Mampu untuk menghalang Zon Daripada mengganggu sekais Percobaan Daripada Chibi Yang mungkin sedikit Tersilap disitu Yums Ditendang Tidak Masih lagi tenang Untuk kedua Roma ini Masing-masing bertumbuk Di antara satu sama lain Untuk Roma Ini Toma Kick siapa guys Tidak ada target sih guys Cuma nolan doang Gila ultinya beda banget ya Tadi sama Stormy Yang pake Loi ya Gak ini Gak aktif Warlord nya Pake ultinya Dia gak kuat sih main Loi Dia gak kuat sih main Loi Mereka buat buka map Dari tadi guys Tidak ada menang satu level juga sih Sky C untuk retri nya eh dia gak pake retri John enggak gak pake retri John nyolongnya John, dipukul gila nih orang iya no retri guys, dicolongnya no retri kirain menang satu level gara-gara retri guys, emang retri nya ini aja guys, retri nya si CB aja guys, terlalu terburu-buru game Nets bagus sih mainnya, aduh Nets tau gak ya, gak tau disana pukul-pukul jadi pukul doang guys Tartal Nets wah ini kalau menang Nets MVP sih hmm hmm ini punya duit jauh ya udah mending sih guys, yang penting Innocent nya free sih itu kuncinya di Innocent dulu tuh, kasih bebas dulu aja guys apa-apa deh sepak, sepak gitu aja deh sepak gato rajin gaji sih guys, asli ini emang setting dari sana nih nah itu yang kita udah bilang juga guys apa, ulti nya Luoyi tuh jarang banget main di game ini apalagi bayangin Luoyi kalau udah hilang turet tengah kayak gitu tuh udah PR tuh karena Luoyi harus megang map control guys kalau gak ada map control ulti nya jadi capek ini ya ini ekki ini Jangan lupa untuk menangkap kram terlebih dahulu Kramnya lihat ke sana Matanya ke warlord semua Malah enak nih ya sorry Menteri warlord boleh kurang sih Yobongin sih sama penontonnya yang ngejinx guys Aman yukah aku sudah izin yukah Bagaimana mereka nak melakukan pertahanan Nampak 2 ni ya Team final sulit lah Mungkin comeback Apabila Selangori Giant Dengan pengambilan lot di menit ke 8 Mungkin saja mampu untuk memecahkan rekod game Masalah ini guys Ini gak ada assassin sama sekali sih ke Wang Wan Dan buat versin Cicu juga ada sih guys Ini udah kalah MM udah kalah X-Plan juga Lain jauh juga kalah Teamfight juga Kuatan SRG Dari semua expect-nya Alay Mereka tertangkap Cibi coba untuk berhentang Tetapi nyawannya dikurangkan Lot masih lagi ada Tetapi lihat bagaimana Zon Mencari satu tendangan Adipuribai Zon Ditembangkan Satu sudah tiada Bakmas hilang Satu angkatan tertera Indesan Masih lagi di crossbomb day Mencari bangsa Namun Notch Bertenang saja Ini dari awal dia gak pressure one-one aja Udah mulai pusing ya John ya Apalagi udah kayak gini nih Iya Dari awal woman bebas Ini bener-bener Faris kunci banget Kunci banget Faris Ini di kiting masih bisa dapet nih Wan-wannya belum terbang kan Oh udah-udah-udah ini Tapi ini sih Mawang kok Gak sejago yang lain ya Gak 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 sepower Kayak cewek gitu-gitu Kalo pake wangan Tetapi Lebih rapat lagi Selangorad Jaya Dengan piala kejuaraan mereka yang kedua Tapi sekarang ini juga Kena kesalah juga Dengan apa yang dilakukan oleh Pasukan Bakmos Sebab tak memberikan cibi makan Makanan belebih Makanan belebih Makanan belebih Makanan belebih Hehehe 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 Kata ini malah gak laku Kayaknya tergantung playnya yang biasa Yang ini tidak nunggu Dan ini juga yang gak nunggu InnersLane Power spikenya dapet sih Dikit lagi juga udah dapet Itu udah dapat 12-12 kan dia Itemnya 3 ini sudah pasti Boom Hmm Tidaknya Netsame mainnya jauh banget ya Kalo menang ini Kalo menang ini tergantung loi doang sih di luar surprise Bisa predik rotasi doang sih Kalo mau cabai menang selain itu kayaknya gak ada solusi lain ini Pak Benong maksudnya seserprese-prese Luoi kalau udah gak megang map control ini PR sih John dia teleport malah ngantar nyawa itu semakin lama semakin gila Vamos di ke atas dan berginvap aduh tapi tengahnya tuker tapi waduh pukum enggak enggak Nets ini udah main bagus banget sih padahal di posisi ini lumayan sulit Nets ini improve power sih sedikit demi sedikit mulai rendah Zon coba untuk memancing purify tetapi ketenangan daripada juara dunia ini cukup sukar untuk digegarkan sedikitpun mereka tidak kecundang daripada asalkan Zon gak bisa sih Zon cuma ngasih info harusnya TB juga di atas gak bakal bisa kontes ya kalau kita live final kayak gini ini masih berbilang gameplay Malaya lebih bagus dari Indo emm menurut gua overallnya mungkin 8-8 tim ya ya kalau bahas semua tim itu tetap Indo cuma kalau kayak representative mereka memang kuat sih guys kayak kita bilang best team di Malaya itu memang bisa bilang lebih bagus dibanding sama Indo sekarang kalau kita lihat nanti ada md seks gimana ini siapa ini pick martis power power CB ini luoyan woy ngeplog guys luoy plogger nih wah ini harusnya masih bisa tahan sih eh mau disepak iya salah sepak shorn ya aduh enter nyawa game sudah dimoto nih kayaknya ini bisa yang sih guys ini bisa yang sih guys mendapatkan diri dengan piala kejualan mereka sejarah mungkin bakal terukir tapi nerd sebutu mengarah masuk ke hadapan dengan adinya sepan bos tapi youth agar ikut Allah eh eh apa ini guys over extend over extend udah bang pulang eh maju lagi stormingnya eh bisa bisa eh eh gak bisa dah gak 20 detik Innocent hidup sih turet masih lengkap juga gak bakal bisa dibalikin ini kayaknya bisa sih kayaknya bisa sih ada waktunya sih ada waktunya hari-hari kayaknya bisa sih kayaknya bisa sih kayaknya bisa sih abis minion tuh John aduh gak bisa gak cukup aduh enggak banget 3 sama pak hehehe over extend over extend hari-hari langsung swing goal ini ini sedikit kita diberikan harapan oleh pamos untuk mereka melakukan comeback tetapi sekarang ini paling bener 1-1 apis sih John iya bener-bener 1-1 apis 1-1 apis udah gak pakai sempak masih lagi berpeluang buat mereka steady prajurit prajurit pamos masif udah bang pulang hari pertama bang udah bang anjay 5.000 guys thank you guys ya bantu klik subscribe semuanya juga kolos juga thank you John thank you guys ya yang kalian lagi nonton juga boleh tuh ya guys ya pencet tombol like-nya subscribe juga hampirin channelnya bejon juga guys ya lot ini penting nih lot cibi dateng gak harus kontes ini kalau gak kontes kalah sih ini pamosnya wajib ini kontes-kontesan ini cici aduh cici pegang dua gini guys berapa banget aduh ini cibi eh tau gak Innocent tau gak Innocent 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 tapi semua gak bahaya sih semua gak bahaya sih guys wapun semua dari sana agak bahaya sih wah mau gimana ini Matisse bingung banget wave atas besar banget oh ini kasih nih oh PR nih masalahnya nih walaupun belum melalui evolve ya tapi high groundnya gak bagus buat tim famos bisa di n ini embang not swan swan, 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 swan sama, swan, swan cici pun dilamakan minion jadi tak mustahil juga tim pak yang kuat dari famos boleh untuk dijanakan kecuali kalau selangor jayus melakukan satu kejutan tim abon ayo yang di tiktok juga jangan lupa follow guys sebelum follow guys end game nih waduh bolot mati gak bolot hmm masuk lagi tiga wave tuh waduh mati sih bolot guys ini Innocent masih bisa terbang nih enen 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 SRG juara MBL Malaysia season 14 back to back guys back to back back to back anu guys dari low bracket sampai grand final ini lah dia sedara dia